Seluruh keluarga di Kalasaur, banyak semua elemen ada di situ. Kemudian Indonesia Pintar itu adalah Program ini belum tayang, tapi di sosial media sudah sangat heboh sekali. Nah tentunya teman-teman wartawan dan teman-teman semua tahu bagaimana lima orang remaja-remaja ini begitu luar biasa. Tapi begini Pak Ustadz, ini adalah salah satu contoh kita aksi melayani siapa? Melayani seluruh keluarga di Kalasaur. Banyak semua elemen ada di situ. Kemudian Indonesia Pintar itu adalah melayani anak-anak SD. Dan tentunya beserta Bapak Ibu dan keluarganya. Dan ini, Magic Five ini adalah melayani remaja yang akan tayang menjelang maghrib. Yaitu pukul 4 sore, nanti akan tayang setiap hari selama Ramadan. Insya Allah akan berlanjut ya Mbak ya, Mbak Sonya. Karena ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh remaja Indonesia. Tadi seperti kita pertunjukkan di sini bahwa mereka adalah anak-anak SMA. Tentunya anak-anak SMA nanti ceritanya Mbak Sonya yang akan menceritakan. Tapi yang jelas bagaimana kita kemas dengan unsur religi yang kuat. Contohnya adalah Timsongnya. Timsongnya judulnya bertauhid. Dan saya rasa seluruh anak-anak remaja di Indonesia saat ini sudah bisa menyanyikan tadi. La ilaha illallah. Dan itu sangat mudah sekali untuk menjadi contoh ya. Menjadi contoh untuk anak remaja di Indonesia. Sekali lagi nanti ini akan tayang pada saat Ramadan. Selama bulan Ramadan. Tapi kita akan mulai lebih early. Yaitu tanggal 21 setiap jam 16. Jadi menjelang maghrib. Mudah-mudahan nanti anak-anak remaja di Indonesia menyaksikan acara ini. Menyaksikan si Neutron ini. Dan tadi lagunya diciptakan oleh Rian. Sudah ada video clipnya juga. Dan nanti akan dilanceng pada hari ini juga. Dan sekali lagi ini bintang-bintang luar biasa. Karena kalau teman-teman di Indosiar atau teman-teman wartawan lihat bagaimana komitmen kami ketika kami menemukan pemenang-pemenang untuk Dangdut Akademi. Tetapi karena mereka menjadi idola Indonesia. Maka kita berikan kesempatan juga untuk bisa bermain dalam sinetron Ramadan. Dan beserta Malah dan juga Ilham yang sudah berkecimpung di sinetron terlebih dahulu. Dan mereka sudah menjadi idola remaja melalui panggilan. Mereka kita hadirkan bersama-sama. Mudah-mudahan ini yang dari Dangdut Akademi bisa belajar bagaimana menjadi pemain sinetron yang baik. Tapi yang Malah sama Ilham juga bisa belajar menyanyi. Menyanyi Dangdut juga boleh. Udah bisa luar biasa. Jadi ini lima anak muda yang luar biasa Ustadz. Ini lima muda-mudahan dari apa nanti yang mereka lakukan di Magic Five akan memberikan sekali lagi tontonan tapi juga tontonan untuk masyarakat Indonesia. Nah tentunya disini kita kerjasama dengan MKF yang sudah 11 tahun enggak kita bekerjasama? Sudah 11 tahun. Tepuk tangan untuk MKF. Terima kasih kerjasamanya selama ini sangat luar biasa. Sangat mesra dan kali ini kalau tahun lalu kita mengeluarkan panggilan maka di Ramadan tahun ini kita mengeluarkan Magic Five. Nanti mungkin Mbak Sonia bisa bercerita targetnya seperti apa.